Terima kasih. Dan rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit materi tentang masih dalam management of strategy, concept and cases, part 1, strategic management input, chapter 3, the internal organization, resources, capabilities, core competencies, and cognitive advantage. Saya masih mereview dari materi yang sebelumnya, strategic management process itu halurnya adalah dari strategic input dulu. Strategic input kemudian masuk kepada tahapan strategic action dan strategic outcomes. Strategic input ini itu terdiri dari the link one external, the external environment, and the internal organization. Setelah diidentifikasi, conditioning one external, and... Terima kasih. Selain diidentifikasi, link one external dan internal organisasi. Baru kemudian dirumuskan visi-visi organisasi. Dan kebanyakan saat ini organisasi itu modelnya adalah turunan, turunan dari visi-visi Indonesia katakanlah ataupun presiden. Terima kasih. Tapi sebenarnya di... Tadi di sini itu adalah... Tadi di sini itu adalah... Tadi di sini, bisnis level. Nah, kita ini di level yang mana. Maka visi-visi ini adalah visi-visi level keberapa. Katakanlah tadi ada visi-visinya Indonesia ya. Visi-visi Indonesia. Indonesia. Kemudian di bawahnya ini ada kementerian. Nah, kemudian ada di bawahnya lagi ada tingkat ekstron 1, ekstron 2, ekstron 3, ekstron 4. Nah, masing-masing bisa membuat visi-visi. Tapi di level yang berapa visi-visinya? Nah, kita lihat. Seperti itu. Kemudian setelah diromaskan visi-visi, maka di langkah selanjutnya antara strategic formulation. Formulasi strategi. Formulasi strategi itu terdiri dari bisnis level strategi, kemudian ada competitive repairly, dan competitive dynamics, dan corporate level strategi. kemudian ada strategi, merger, dan akusisi, dan akusisi strategi. Ada juga international strategi. Ada corporate strategi. Kemudian strategic implementasi. strategi implementasi itu ada corporate governance, itu tata kelola pemerintahan. Kemudian ada organizational structure and controls, itu kemudian ada strategic leadership. dan kemudian strategic entrepreneurship. Dan kemudian ini akan selanjutnya adalah menghasilkan strategic competitive above average returns. kemudian ini akan mendapatkan feedback untuk mengetahui strategic outcomes. Nah, manfaat dari strategi. yang telah disusun dari formulasi strategi, yang sudah diimplementasikan, kemudian keuntungan, manfaat, kembali lagi manfaat itu tidak saja diukur, bisa diukur dengan uang, ataupun profit. Nah, bisa juga dalam bentuk yang lain, dia tidak profit, bisa hanya sampai dengan tergantung. Tadi apa yang diformulasikan menjadi dalam strategi, kemudian menjadi indikator dari capaian dari strategi tersebut. Kalau organisasi yang profit-oriented, seperti perusahaan swasta, tentunya pasti diukur dengan profit. Tapi kalau organisasi non-profit, seperti aset sosial, pantiasuan, tentunya itu tidak diukur dari profit. Manfaatnya tidak diukur dari profit. Bagi organisasi pemerintah, kalau pemerintah ada unsur PNBP dan ada organisasi bentuk BLU. Kalau PNBP berarti pendapatan negara non-pajak. seperti itu. Sopter 3, the International Organization, resource capabilities core competencies and competitive advantage overview eight content areas number one importance of understanding international organization number two value definition and importance three tangible versus tangible resources four capabilities definition and development five core competencies criteria six value chain analysis seven outsourcing definition and why internal organization assessment and strategic negation innovation in action Apple ini contohnya adalah Apple ya tapi ini boleh saja di eh diganti diganti menjadi contoh yang lain tapi dalam kesempatan ini contohnya adalah Apple perusahaan Apple Apple adalah perusahaan eh memproduksi alat teknologi berupa alat komunikasi kemudian komputer eh dan pemutar musiknya record sales in the middles of 2008 global recession attribute the capabilities in innovation across all product lines laptop iPhone iPod marketing capabilities advertising point of sales promotion Apple total stores potensial negative coin for one Steve Jobs health issues top management talent lured away by other firms eh ini masalahnya adalah eh si Steve Jobs itu punya masalah kesehatan ya kemudian eh eh ada 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 top management itu eh eh top management itu eh eh terpikirkan eh itu boleh ada beberapa top management yang eh eh mungkin mungkin ini ya bahwa bahasa organisasi dimutasi ya terpikirkan ataupun berpindah ataupun resign to ya mungkin seperti itu ya tapi ditarik seperti itu katakanlah seperti itu kan ini eh eh isu negatifnya eh pada kondisi tahun 2008 eh di Apple seperti itu chapter 3 the international organization eh resource capability score competency and competitive advantage terpikirkan ataupun kemudian 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 ke overview and content areas number importance of understanding internal organization analyzing the internal organization sorry value definition and import value definition and importation the value definition and importance analyzing the internal internal organization io one things of internal analysis to analysis creating value the challenge of analyzing the io you 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 global mindset ability to study and internal environment in ways that that don't depend on the assumption of single country culture and context analyze from portfolio of resources and bundle heterogeneous resources and capabilities understand how how to leverage these bundles an organization core competencies creates and sustains its competitive advantage creating value the challenge of analyzing the internal organization component of internal analysis leading to advantage and strategic competitiveness resources and intangible and and capabilities you 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 submit you 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 non-substitut non-substitut ada empat kriteria untuk keuntungan yang berkelanjutan itu adalah bernilai kemudian dia pasti jarang ataupun tidak banyak, jarang kemudian tidak mudah untuk untuk dipalsukan kemudian tidak ada substitusi contoh, substitusi itu kalau saya katakan kalau makanan katakanlah makanan untuk makanan kita hidup manusia, itu utamanya orang Indonesia biasanya nasi nasi itu adalah karbohidrat nah, tapi kalau disubstitut produk penggantinya apa? bisa roti bisa gandum yang setara dengan karbohidrat itu substitusi nah, artinya tapi tergantung kebiasaan kalau kebiasaannya orang Indonesia pasti biasanya nasi maka itu nasi itu menjadi banyak nah, tapi kalau ada yang kebutuhan utama yang kalau gue katakanlah kebutuhan primer sebagai manusia primernya itu adalah makan kemudian rumah kemudian pakaian nah itu bukan primer nah, selebihnya kan kebutuhan sekunder ya sepeda motor dan lain-lain itu kebutuhan sekunder kalau teorinya seperti itu nah, jadi disini substitusi ini ya ini tidak ada tidak ada substitusi contoh tadi nasi ya, nasi bagian dari karbohidrat itu ada produk-produk lain mengganti ya seperti makan dan lain-lain seperti itu kurang lebih value chain analysis itu dan discovering core competencies itu nah, setelah ininya adalah value chain analysis outsource nah, ini value chain analysis ini outsourcenya sumber daya ya kemudian competitive advantage keuntungan kompetitif kemudian strategic kompetensis analyzing the internal organization konteks of the internal analysis creating value develop core competencies that lead to competitive advantage mengembangkan kompetensi inti yang dapat menjadikan keuntungan kompetitif value measure by a product performance characteristics and by its attribute for which customer are willing to pay the challenge of analyzing the internal organization value to measure by a product performance characteristics and by its attributes for which customer are willing to pay analyzing the internal internal organization context of the internal analysis context of the internal analysis that and entrance the organization above average returns in which demand Terima kasih telah menonton 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 Susah untuk dipalsukannya Kemudian tidak ada produk pengganti Seperti itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kalau seperti ini profitnya Untungan yang berkelanjutan Willing core competencies, criteria, and value chain analysis Value chain analysis primary activities Involved with product physical creation, sales, and distribution to buyers And service after the sale Service marketing or sales, outbound and inbound logistic and operation Support activities, provide assistance necessary for the primary activities to take place Include from infrastructure, include from infrastructure, human resource management, technology development, and procurement The basic value chain, sound in the picture The picture sound Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Benda Yang dia mengerucut Kemudian ada pilar-pilarnya Ini pilar-pilarnya seperti ini Yang ini adalah supporting activities Yang ini adalah supporting activities Yang ini adalah Yang ini adalah bagian supporting activities-nya. Ini bagian dari supporting activities. Nah, ini juga akan tujuannya adalah untuk mengusirkan keuntungan profit-nya. Taman margin. Kemudian ada service, marketing and sales, kemudian outbound logistic, operation, inbound logistic. Ini adalah primary activities. Keptas utama, dan ini semuanya untuk menghasilkan margin. Outsourcing definition NY. Outsourcing definition Purchase of value-granting activity. from an external supplier. Effective execution increase and increase in flexibility, risk mitigation, and capital investment reduction training continuous and rapid-based inform us outsource activities where they cannot create value or are substantial disadvantage compared to competitors. and cost-concern usually revolve around innovative, ability, and loss jobs. internal organization assessment and strategic deviation from mass identify their strengths and weakness and power-oriented resources and capabilities needed to develop design strategy and create value for customer or other stakeholders. tools outsourcing can help form focus core competencies as the source for CA. Core competencies have potential to become core rigidity. Competencies emphasize when no longer competitively relevant can become of weakness. external environment condition and even impact of firm core competencies baik, terima kasih. Demikian sudah selesai materi sampai dengan chapter 3 The International Organization Resources, Capability, Score, Competencies, and Competitive Advantage terima kasih sampai dengan ketemu dengan material selanjutnya chapter 4 Selanjutnya